selamat menikmati selamat menikmati tentang hubungan selina sama stefan saya kurang tahu tapi yang saya tahu dan saya sudah tanyakan seperti yang saya sudah bikin pernyataan sebelumnya bahwa setahu saya mereka baik-baik aja gitu ya saya sih berharap mereka juga baik-baik aja gitu loh hubungannya karena selama ini memang saya lihat baik-baik aja gitu loh tapi kalau mau tahu pastinya mungkin bisa tanya langsung ke merekanya ya gitu loh ini ada pertanyaan kedua ini pernah gak sih tante selin cerita tentang hubungan rumah tangganya ke tante oke selin cerita tentang hubungan rumah tangganya ke saya wow selin sama saya ya selama berumah tangga ya paling cerita-cerita seperlunya saja gitu karena saya percaya juga sih dia tuh gak apa namanya kalau gak sampai dia sudah ngerti caranya menghandle urusan kalau ada masalah atau ada apa tuh dia bisa find the solution gitu loh for her gitu ya for her problems jadi kecuali itu udah pelik atau bener-bener gimana mungkin baru dia akan diskusi ya macem-macem lah itu kan tapi selama dia gak ngobrolin gak apa saya anggap gak ada masalah karena apa she can handle it gitu loh jadi i don't have to worry about about it gitu loh she can handle it gitu setiap hubungan tuh kan pasti ada on-offnya ada ada gimana lah gitu loh jadi biarkan saja gitu ya kan biarkan itu jadi urusan mereka-mereka maksud saya gitu ya kita hargai saja saya mohon juga kalian tolong hargai apa upayanya mereka untuk bisa berusaha berusaha apa ya seandainya ada masalah juga biar mereka yang yang cari solusi atau berusaha lah untuk bisa menghadapi atau menghadapi masalah dan menyelesaikan terutama dan saya mohon bantuan juga doanya supportnya buat rumah tangga mereka oke apa ini ya oh ya support untuk atau doa untuk saya kalau support atau doa kayaknya saya insyaallah ya saya ini ibunya masalah support dan doa ya i don't have to say anything karena itu adalah sangat-sangat sangat-sangat apa ya boleh dibilang semua orang tua pasti mendoakan anak-anaknya semua orang tua baik atau buruk pasti akan mendoakan dan berharap yang terbaik bagi anak-anaknya apapun itu jadi ya kalau dibilang support atau doa buat Selin i always hope the best for my children include ya dia terutama dalam hal hubungannya ini apapun so yes saya support gitu saya doakan yang terbaik insyaallah semuanya di jabah lah sama Allah amin oke nanyaan terakhir nih terakhir bertemu dengan Selin dan Stefan kapan ya Alhamdulillah kemarin Natalan kami ya saya apalagi saya kan kangen sama cucu-cucu ya gitu jadi ya Natalan kemarin saya ya pokoknya ada occasion buat keluarga pasti insyaallah saya juga akan sesempat-sempatnya ya sesibuk-sibuknya mereka saya juga pasti kami kumpul apalagi itu kan Natalan ya buat mereka mereka kan Natalan jadi ya saya pasti ketemu lah gitu loh ketemu kok dan vena-vena aja kayaknya gak ada masalah makanya saya bilang gak ada lah gak ada masalah itu saya gak khawatirkan tentang itu gitu loh dan mereka itu apa ya mereka mereka tahu apa yang mereka harus lakukan to survive gitu loh apa tuh keep keep the relationship strong gitu loh so doakan yang saya juga mohon doakan mereka untuk bisa tetap baik-baik saja semuanya gitu ya sementara ini pernyataan yang saya bisa berikan apa namanya untuk perkan-perkan ini semuanya mohon maaf karena saya belum bisa apa ya belum bisa bertemu belum bisa saya rasa ini kan kita kan jaman IT ya sudah canggih gini jadi seperti ini saja saya yakin Insya Allah sangat-sangat cukup Insya Allah ya kan terima kasih banyak ya saya mohon maaf sebelumnya dan ya saya bisa bantu seperti ini semoga bisa dimanfaatkan dengan ya seperlunya itu saja dengan baik oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera ya kemarin Natalan kami ya saya apalagi saya kan kangen sama cucu-cucu ya gitu jadi ya Natalan kemarin saya ya pokoknya ada occasion buat keluarga pasti Insya Allah saya juga akan sesempat-sempatnya ya sesibuk-sibuknya mereka saya juga pasti kami kumpul apalagi itu kan Natalan ya buat mereka mereka kan Natalan jadi ya saya pasti ketemu lah gitu loh ketemu kok dan fena-fena aja kayaknya gak ada masalah makanya saya bilang gak ada lah gak ada masalah itu saya gak khawatirkan tentang itu gitu loh dan mereka itu apa ya mereka mereka tahu apa yang mereka harus lakukan to survive gitu loh apa tuh keep the relationship strong gitu loh so doakan yang saya juga mohon doakan mereka untuk bisa tetap baik-baik saja semuanya gitu ya sementara ini pernyataan yang saya bisa berikan apa namanya untuk perkan-perkan ini semuanya mohon maaf karena saya belum bisa apa ya belum bisa bertemu belum bisa saya rasa ini kan kita kan jaman IT ya sudah canggih jadi seperti ini saja saya yakin insya Allah sangat-sangat cukup insya Allah ya kan terima kasih banyak ya saya mohon maaf sebelumnya saya bisa bantu seperti ini semoga bisa dimanfaatkan dengan ya seperlunya itu saja dengan baik oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera ya upayanya mereka untuk bisa berusaha apa ya seandainya ada masalah juga biar mereka yang yang cari solusi atau berusaha untuk bisa menghadapi atau menghadapi masalah dan menyelesaikan terutama dan saya mohon bantuan juga doanya supportnya buat rumah tangga mereka oke apa ini ya oh ya support untuk atau doa untuk saya kalau support atau doa kayaknya saya insyaallah ya saya ini ibunya masalah support dan doa ya i don't have to say anything karena itu adalah sangat-sangat sangat-sangat apa ya boleh dibilang semua orang tua pasti mendoakan anak-anaknya semua orang tua baik atau buruk pasti akan mendoakan dan berharap yang terbaik bagi anak-anaknya apapun itu jadi ya kalau dibilang support atau doa buat Selin i always hope the best for my children include ya dia terutama dalam hal hubungannya ini apapun so yes saya support saya doakan yang terbaik insyaallah semuanya dijabahlah sama Allah amin oke nanyaan terakhir nih terakhir bertemu dengan Selin dan Stefan kapan ya Alhamdulillah kemarin Natalan kami ya saya apalagi saya kan kangen sama cucu-cucu ya gitu jadi ya Natalan kemarin saya ya pokoknya ada occasion buat keluarga pasti insyaallah saya juga akan sesempat-sempatnya ya sesibuk-sibuknya mereka saya juga pasti kami kumpul apalagi itu kan Natalan ya buat mereka mereka kan Natalan jadi ya saya pasti ketemu lah gitu loh ketemu kok dan fine-fine aja kayaknya gak ada masalah makanya saya bilang gak ada lah gak ada masalah itu saya gak khawatirkan tentang itu gitu loh dan mereka itu apa ya mereka mereka tahu apa yang mereka harus lakukan to survive gitu loh apa to keep the relationship strong so doakan yang saya juga mohon doakan mereka untuk bisa tetap terima kasih